Eh dengerin, sekarang jawab jujur, kamu itu hamil atau tidak? Tidak Hah? Tidak Tidak hamil Setelah kejadian di rumah Pak RT, yang tidak menemukan titik temu, dan berujung pada sebuah ancaman Maka pada malam tadi, Gus Nur Samsun pun bersiap akan melakukan grebek dukun lagi Dikarenakan, memang tidak ada kesepakatan, maka Gus Nur Samsun pun cuek bebek saja Walaupun banyak sekali telepon dan whatsapp dari orang-orang terdekat Gus Nur Samsun Yang mana semua orang itu, siap mengulurkan tangan untuk membantu masalah Gus Nur Samsun tersebut Baik itu polisi, pengacara, maupun teman-teman dekat Gus Nur Samsun Akan tetapi, dikarenakan, Gus Nur Samsun masih bisa menghadapinya sendiri Maka untuk sementara Gus Nur Samsun menolak semua bantuan tersebut Sedangkan terkait dengan sang istri tercinta, yang Gus Nur Samsun sendiri mempunyai panggilan istimewa untuknya Sang putri kodok yang cantik jelita Sang umi ini, begitu mengetahui kondisi dan keadaan suaminya tersebut Langsung saja menelpon tak henti-hentinya Akan tetapi, Gus Nur Samsun mampu meredakan dan membuat kondisi kembali kondusif Dan dengan tiba-tiba, HP admin Gus Nur Samsun berdering Dan ternyata ada panggilan dari keluarga Lia Yang katanya dia dan keluarganya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi Gimana? 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 Bapak sama ibu, nyuruh masuk ke rumah Bapak sama ibu mau minta maaf Setelah pernyataan si Lia tersebut, Gus Nur Samsun pun menasehati agar jangan berbuat seperti itu lagi Selain itu, Gus Nur Samsun pun menanyakan perihal kehamilan si Lia Lalu terungkaplah sebuah fakta, bahwasannya, sebenarnya Lia ini tidaklah hamil Lalu Gus Nur Samsun pun bertanya lagi Kenapa sampai tega melakukan fitnah tersebut Dan jawaban si Lia ini sungguh mengejutkan Ternyata, dia melakukan hal tersebut karena ada yang menyuruhnya Yang jadi pertanyaan, siapakah kiranya, dalam dibalik fitnah keji tersebut Mungkinkah ayahnya atau ada orang lain yang belum terungkap Terus ngapain mau bikin fitnah-fitnah kaya gitu, ngapain coba? Tentri disuruh